Intro Cara yang selanjutnya adalah Sambutan daripada paniknya sekaligus Tuan rumah, konggur Instalasi kopi Sambutan daripada paniknya sekaligus Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya mendapat kehormatan Dikunjungi saudara-saudara saya yang Hebat-hebat Baik-baik Dari segi usia saya tua Tapi ini Mudah-mudahan Lebih hebat Dari sisi keilmuan Salud luar biasa Yang kedua Pertemuan ini Digagas oleh Wartawan Muda Dede Rosadi Dia yang ngumpulin saya Kita bikin Saya ini Menurut aja lah Menurut aja Buku ini Digulis Ustaz Batan Dan Kebetulan Saya menerjikannya Dua tahun Dua tahun lalu ya Sudah Terlepas Terjual Seribu Eksempler Masih ada di Tangan Penerbit Itu Setikar 400 Buku ini bagus Sebagai buku Pertama Pemikiran Kiai Haji Nur Ali Yang ditulis Tapi kalau kita Mau bedah Dari pikiran-pikiran Yang berkembang Tentang Pendidikan Kiai Nur Ali Masih banyak Saya cuma Bersama Dero Pengen Menstimulus ini Ayo kita Hidupkan kembali Pikiran-pikiran Yang Baik Apa yang Sudah dikembangkan Dari guru kita Bahwa Kita gak berhenti Kita gak berhenti Di satu titik Tapi kita pengen Hidup Terus berkembang Sifatnya Ilmu itu Begitu Nah hari ini Ustaz Patan Sudah ada di kita Ustaz Bayu Ustaz Maki Ustaz Burman Silahkan Kalau udah dibaca Buku ini Saya yakin Betul Banyakan yang kurangnya Saya kira Pak Patan Tuga Sama saya Pernah ngomong Kalau beliau Nanti Ngambil S3 nya Akan menulis Yang linier Ini menjadi Basicnya Dan masih banyak Saya Selatan bilang Saya masih banyak Sekali serpian-serpian Itu yang Mudah-mudahan Nanti sampai Kepada kita-kita itu Nah sebelum Kesitu Saya kira hari ini Kita dengarkan lah Beliau Mudah-mudahan Ada manfaatnya Ini Dibangun Literasi topi Saya bangun Pengennya Memang untuk ini Hari ini Yang pertama nih Ustaz Bayu Insya Allah Habis ini Ada satu buku Yang sedang dicetak Yang dirang dicetak In memoriam Piaya Haji Nur Anwar Habis ini Ada lagi buku yang masih Diproses Di edit Ini Pelangi Guru Literasi Pelangi Guru Literasi Ini tulisan dulu Sekolah Dasar Yang Gadol-gadol Tapi Dirangsangnya Dunia Literasi Ya kita sambut Sebagai Sesuatu yang Kita nunggu Dibuka Dari sini Habis ini Menjelang Ramadan Sejumnya Ada orang Batak Berpuasa Itu udah diminta Oleh Baharungin Alektonam Mantan Anggota Dewan Mantan Yang tersebutnya Anggota DTK Dia udah Muea Kita Sebelum Bulan Puasa Saya mau dateng Ke sini Kita ngobrol Soal buku saya Katanya Dia kirimlah bukunya Ke saya Artinya Dendia ini Memang masih Kosong Sehingga ketika kita mulai Banyak orang ini Mudah-mudahan Ada manfaatnya Sebagai pengantar dari saya Tutup sekian Yang paling inti Nanti Kita diskusi Bersambung Kalau Jauhannya nanti Erus-erusan Ya ini Modelnya memang Bukinilah Insya Allah Ada kopi Ada air panas Ada Ada susu Ya Ada apa aja Ya kita dimatin aja Gaya kampung Terima kasih Assalamualaikum Penulis Buku Penikiran Pemikiran Kejurneralis Ustaz Al-Fatang Dan Narasumber juga Kemudian Narasumber kedua Ada Bang Manal Hakim Kemudian Bang Maki Insya Allah Akhir juga Ini Sahabat kita Mana Pak Bakti Masuk Pak Dewan kita Sudah habis juga Alhamdulillah Mudah-mudahan nanti Kita bisa Diskusi Lebih dahulu Teman-teman sekalian Biar umum aja Kita sampaikan Teman-teman Mohon maaf Abang guru Teman-teman sekalian Hari ini Sore ini Kita Hasil disini Dalam rangka Diskusi Dari sebuah karya Yang cukup Mengharukan Bagi kita Tentunya Dan insya Allah Nanti akan Dipaparkan Sebagian Sebagian Dari Sibuk ini Saya pribadi Sudah Pernah ikut Acaranya Waktu Diadakan PPK Apriode lalu ya Tapi waktu itu Justru narasumbernya Bukan penulis Yang saya ingat Jadi ada Guru Jabar Guru Jawa Pak Jirsa Dan lain sebagainya Kemudian Dapat buku ini Alhamdulillah sudah Bisa baca Dan Memang menarik Karena selama ini Kalau berbicara Tokoh Al-Makurlah Gue Jurnal Rali Gue pakai Jurnal Rali Kepalaan Nasional Ini Termasuk Tokoh yang Dibilang juga Figur kunci Baik bagi Alhamdulillah Selamat masuk Guru Mohon izin Nah Dari sekian Banyak Tulisan Pembicaraan Tentang Ken Rali Selalu General Kita bicaranya Tokoh Keulamahan Tapi belum ada Yang membagi Atau Menspesifikan Seperti ini Dalam hal Karena kalau kita Bicara tokoh Ken Rali Kan ada Paling tidak Ada tiga Stressing point Figur yang Melekat dalam dirinya Pertama Beliau seorang Ulama Sudah tentu Kedua Tidak bisa kita Punggiri juga Sejarah Membuktikan Beliau seorang Politisi Birokrat Praktisi Politik Dan juga Lebih dulu lagi Beliau seorang Pejuang Jadi ada Tiga unsur Ada unsur Militernya Masuk Bahkan Sempat di Gelari Kolonel Nah Kemudian Praktisi Pendidikan Pada Sore ini Kita akan Membicarakan Khusus Pada Sisi Pendidikan Maka Mari saja Kita mulai Paparan pertama Dari Penulis Buku Pemikiran Pendidikan Kian Yuna Ali Oleh Ustaz Al-Fadhan Waktunya 10-15 Minit Untuk Prolog Diskusi Kita Pada Sore ini Silahkan Siap Masya Allah Ya ini Luar biasa Dalam Arti kata Suatu Kehormatan Suatu Kehormatan Yang mana Ini Bedah Buku Ini Dijadikan Perdana Masya Allah Dan ini Saya berharap Jangan Sampai Menjadi Tengkol Korek Yang Cepat Matinya Ya Jangan Karena Semangat Ini Kalau Tidak Dijaga Dia Dijaga Dia Dijaga Begitu Apalagi Berkaitan Dengan Ilmu Pendidikan Ataupun Kajian Ataupun Literasi Karena Kita Tahu Bagaimana Orang Berkasi Yang Melihat Literasi Alhamdulillah Dan Insya Allah Kita Al-Fad Dulu Limu Tadi Segeraya Kita Yang Memulai Ini Insya Allah Sama-sama Dan Kita Berharap Agar Terus Berkobat Di sini Nanti Banyak Mungkin Gajian Gajian Keilmuannya Akan Mundur Dan Tunggu Sama Baik Langsung saja Terima kasih Waktunya Yang telah diberikan Tinggal Terima kasih Lagi Ada Ada Beberapa Hal Saya Mungkin Ingin Cerita Flashback Bagaimana Ketika Saya Menulis Buku Ini Jujur Saya Mempertahankan Judul Ini Mengalami Empat Kali Penolakan Ketika Saya Kuliah Di Malaysia I.I.U.M. Khususnya Di Istek Institut Kursan Islam And Islamic Tour And Civilization Jadi Kenapa Itu Kenapa Semua Profesor Saya Menolak Mereka Bertanya Who is K.H. Nur Ali Sopo K.H. Nur Ali Siapa Dan Saya Memiliki Keluarjiban Untuk Menciarkan Singapar Orang Bekasi Ini Di Kancah Internasional Dan Alhamdulillah Buku Tesis Saya Ini Dicetak Oleh Biar Kampus Dan Mendapatkan Penghargaan Dalam Arti Kata Ada Salah Satu Tokoh Nasional Kontemporer Bisa Dikatakan Ya Yang Itu Memiliki Tiga Multitalenta Bisa Dikatakan Tiga Kemampuan Dalam Sosok Pribadi Yang Berbeda Satu Orang Sebagaimana Disingkung Oleh Moderator Tadi Dan Saya Sampaikan Beliau Ini Adalah Seorang Pejuang Pertama Seorang Piai Kemudian Seorang Politikus Mereka Kaget Mereka Kaget Pada Saat Itu Ada Satu Orang Ya Kalau Kita Bisa Lihat Untuk Saat Ini Satu Orang Itu Bisa Mengasai Hanya Maksimum Itu Dua Disiplin Maksimum Itu Bukan Disiplin Ilmu Ataupun Kepiawan Nah Ini Yang Memang Purwanya Luar biasa Minimal Kita Lihat Ada Tiga Sebagaimana Disampaikan Oleh Modulator Kemudian Setelah Mendengar Kejelasan Saya Oke Lanjut Karena Saya Menulis Ini Dengan Bahasa Inggris Tesis Saya Jumlah Aslinya Adalah K.H. Nur Ali Contribution To Islamic Educational System Jadi Kontribusi K.H. Nur Ali Terhadap Pendidikan Islam Dan Kalau Kita Berbicara Tentang K.H. Nur Ali Semua Berbicara Tentang Perjuangannya Perperangannya Pengorbanannya Sedikit Sekali Orang Berbicara Tentang Pemikiran Pendidikan K.H. Nur Ali Dan Judul Saya Sudah Mengalami Empat kali Perubahan Sehingga Akhirnya Tertemu Judul Terakhir Jujur Saya Orang Asing Dalam Orang Dikata Bukan Orang Disini Bukan Dilahirkan Disini Bukan Dibesarkan Disini Bukan Alumni Takwa Saya Melihat K.H. Nur Ali Luar Biasa Dan Itu Menggubri Saya Untuk Menulis Pemikiran Pendidikannya Yang Mana Pada Saat Itu Higa Hari Ini Tidak Ada Belum Ada Tulisan Yang Serius Yang Mengkaji Tentang Motivasi K.H. Nur Ali Memanggung Nyiasan Atakwa Sehingga Kita Lihat Saat Ini Penoposan Atakwa Putra Dan Putri Dan Seratus Lebih Cabangnya Yang Di bawah Nyiasan Apa yang Memotivasi Beliau Sehingga Beliau Mampu Mewariskan Hal Yang Sedemikian Rupa Dan Metode Yang Saya Tulis Ini Di Antaranya Itu Telah Mewancara Melakukan Wawancara Mewancari Para Buru Buru Senior Jadi Antara Buru Buru Yang Saya Wawancara Itu Awalnya Sekitar 15 Orang Tapi Karena Akademisi Tidak Bisa Terlalu Banyak Jadi Dibatasi 5 Orang Di Antaranya Ma'alih San Sudin Buru Ma'alih San Sudin Sudah 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 Dan Beliau Memilikan Beberapa Paper Beberapa Tulisan Yang Makalah Beliau Dan Beliau Mengatakan Saya Hanya Menukil Apa Yang Beliau Sampaikan Hingga Hari Ini Kita Belum Tahu Secara Pasti Kapan Ulang Tahun Antak Wah Putra Hingga Hari Kalau Atakwa Putri Jelas Secara Historis Dibangun Dibuat Didirikan Berapa 19 1964 Tapi Atakwa Putri Yang sebelumnya Banyak proses Perubahannya Dari Al-Hudda Kemudian Berubah Sehingga Menjadi Atakwa MMA Sebelumnya Itu kan Luar biasa Yang Yang Saya Kira Menjadi PR Kita Semua Untuk Membahas Itu Baik Rekan Rekan Semuanya Ini Masih Ada 5 Menit Lagi Dalam Buku Saya Ini Inti Dari Semuanya Itu Ada Di Bag Bag 4 Menjadikan Rekidah Sebagai Fundamental Pendidikan Karena Disinilah Hakikatnya Educational Kilosofi Pilih Sahabat Pendidikannya Kayak Haji Nur Ali Yang Muncur Dan Banyak Ternyata Para Guru Guru Itu Bahkan Alumni Ya Kalau kita Pengen Jujur Itu Meninggalkan Nilai-nilai Nilai-nilai Dan Masya Allah Ketika Saya Melihat Menemukan Manuskrip Pada Tahun 1980 Awal Tahun Tahun 1980 Pas 80 Ini Beliau Telah Membuat Salah Satu Istilahnya Pembekalan Untuk Semua Guru-guru Semua Guru-guru Yang akan Mengajar Di Bondok Maupun Di Seluruh Sekolah Yayasan Ini Saya tulis Ini Ada Beberapa Pesan Beliau Ya Apa Saja Yang Perlu Dikasih Kognitifnya Apa Saja Yang Perlu Diberikan Ini Kurang Lebih Ada Sekitar 13 Ya Di antaranya Melatih Dan Membiasakan Melaksanakan Syariat Islam Dari Yang Wajib Sunnah Dan Mubah Serta Membiasakan Menjauhkan Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Waala Ini fundamental 100 orang Muslim Apalagi Beliau Dan Beliau Juga Dalam Manuskrip Itu Menjelaskan Membagikan Tentang Apa Itu Arti Ataupun Tujuan Daripada Ta'lim Mengajar Dan Juga Tujuan Daripada Pendidikan Terbiak Beliau Sebut Tujuan Dari Mengajar Adalah Untuk Menghasilkan Manusia Yang Pintar Ini Mengajar Secara Kognitif Pintar Adapun Terbiah Pendidikan Beliau Menyampaikan Adalah Untuk Menghasilkan Orang Yang Benar The Right News One Orang Yang Benar Orang Yang Soleh Itu Terbiah Pendidikan Jadi Kalau Pendidikan Kita Saat Ini Indonesia Secara Nasional Tidak Mampu Menghasilkan Orang Yang Pintar Dalam Mereka Maaf Orang Yang Benar Soleh Ya Hanya Diisi Kognitif Saja Sah Sah Saja Adap Tidak Ada Imannya Tidak Ada Tambah Pintar Pintar Ngakali Pintar Pintar Ngakali Ini Untuk Mendentuk Pendidikan Itu Orang Yang Benar Sehingga Mereka Dapat Hidup Bahagia Masya Allah Ini Penekanannya The Happiest Life Kehidupan Yang Penuh Bahagia Karena Kita Tau Banyak Juga Orang Yang Profesor Tidak Bahagia Hidupnya Berpendidikannya Luar Biasa Tapi Dia Tidak Bahagia Dengan Ilmenya Tidak Mampu Menghantarkan Dia Kepada Kebahagiaan Bahagia Dan Bermanfaat Di Dunia Ini Dan Di Akhirat Ini Masya Sebagaimana Tertuang Dalam Doa Satu Jagat Ya Rabbana Radina Bidia Hassanah Wabillah Selati Hassanah Wakina Agabat Ini Kuat sekali Ya Fundamental Tentang Filsafat Pendidikan Kehidupan Kemudian Beliau Juga Menekankan Disitu Faktor Dalam Pendidikan Sukses Atau Tidaknya Dalam Mendidik Santri Ya Para Murid Itu Beliau Memberikan Lima Faktor Di Dalam Manuskri Dan Beliau Meletakkan Faktor Yang Pertama Itu Adalah Faktor Ubudiyah Yaitu Mubadah Bener Dulu Dalamnya Sebagai Pemangku Halifah Ini Kita Gajak Lupa Kita Hanya Mengisi Ini Saja Kognitif Saja Tapi Ininya Tidak Pernah Disentuh Akhirnya Bersah Kering Berilmu Tapi Tanpa Mana Hanya Luas Saja Luas Kemudian Yang Kedua Faktor Guru Ini Sangat Penting Juga Beliau Menekankan Dan Beliau Jelaskan Kemudian Yang Ketiga Faktor Keluarga Keluarga Muslim Karena Bagaimanapun Al-Umu Madrasa Keluarga Ibu Itu Adalah Sekolah Yang Pertama Bagi Anak-anak Kemudian Keempat Berlupa Perlingkungan Dan Pergaulan Kemudian Yang Kelima Keyakinan Bungu Masya Allah Ya Disini Saya Menjelaskan Proses Daripada Evolusinya Atak Wai Yang Pertama Itu Adalah Pro Tutul Adfal Yang Mana Pada Saat Itu Tahun 70-an Sudah Santrinya Memiliki 150 Masya Allah Pro Tutul Adfal Kemudian Sekolah Dasar Itu Namanya Al-Huda Itu SD Ataupun Bungu Itu Sering Disebutkan Sebagai SRI Sekolah Hakyat Islam Itu Dibangun Oleh Beliau Kemudian Beliau SMP SMA Yang Pada Saat Itu Namanya Adalah Pada Tahun 1962 Itu Namanya MMA Magrasah Menengah Atakwa Dan Pada Tahun 1964 Membuat Al-Bakiyah Kusolihat Bukan Apapun Itu Ada Evolusinya Kemudian Bila Membuat Pasar Dren Tinggi Atakwa Maha Halimah Disitu Juga Metodologi Saya Singgung Ada Beberapa Item Kemudian Nasihat Kepada Para Guru Dan Siswa Mungkin Itu Hanya Yang Dapat Saya Sampaikan Dalam Pemburukan Pada Sore Hari Ini Nanti Ada Selanjutnya Mungkin Kita Kita Wobrol Wobrol Ini Tampung Kita Insya Allah Bisa Kita Tanya Tanya Nanti Subran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih Terima Sampai di luar, ini akan menarik ada jadi satu formula penulis di satu sisi bisa kita katakan outsider lain, tidak bertemu tidak belajar langsung, tapi beliau bisa meramu satu tulisan dari pemikiran yang lain dua narasumber yang lainnya mungkin pernah ketemu, pernah juga belajar langsung ini kan menjadi menarik mungkin ada perlewakan dari penulis, nanti bisa ditambahkan melalui saksi sejarah yang berkemal atau belajar di sejarah guru ada guru agis juga, mungkin yang pasti nanti banyak informasi atau sebaliknya, ada yang lewat dilintasan sejarah alumni atau murid-muridnya yang belajar langsung tapi ternyata ditemui sama penulis, eh manuskrip tadi mungkin banyak alumni juga yang gak tau tadinya, catatan pembinaan itu guru tadi mungkin banyak alumni yang belum tau ternyata penulis mendapatkan gitu, ini menarik sekali ya langsung saja kita ke selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Saya kira gini ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 dari Serang Banten dia soal itu, diai makmun itu terus kita mungkin pikir abin ya pikir salat entunya itu ke awin ke awin sana ya, mungkin dari politiknya ke Muhammad Masir, jadi kenwal itu memang mengambil satu sikap yang berbeda pada konteks saat itu ya, tahun 40 belum ada, gontor memang kalau tidak salah ya, itu kan bicaranya kan berdiri di atas untuk semua golongan gitu ya jadi belum apa-apa, udah di atas duluan gitu ya jadi saya kira memang ya, terlepas dari kekebatan gontor jadi saya kira, kalau kenwal itu tadi saya katakan ini hadis yang sedang dibaca itu jadi entah di pelayan masyarakat ngabdi di masyarakat, jadi apa saja jadi kata kenwal itu itu hadis, kalau tidak salah itu dalam kita apa namanya Al-Qibna Liheli Al-Fadhi Abi Suja karangan Muhammad Sarbina Al-Khotib itu dikatakan, intah saya katakan para pejuang-pejuang yang dihormati di kampung itu pelayan, pelayan literasi pelayan masyarakat, jadi saya kira saya itu yang, apa, seidul-seidul om itu itu siu kenwal, memegang itu jadi, tetap, kadernya itu disuruh menjadi apa namanya, para aktor ke lapangan yang menjadi, apa namanya, perubah-berubah masyarakat, jadi saya kira kembali ke, apa namanya, influence dalam tulisan begitu, alas ada influence siapa yang mempengaruhi pemikiran kenwal itu jadi, tahun 1950, kenwal itu dia integrat dengan, apa namanya, komikir-komikir masyarakat, masyarakat, masyarakat yang pintar-pintar itu Apa namanya, kita sudah bersahabat dengan pemikiran Komeni, ketika Alunia Tatwa yang waktu kopanya P3 membawa bendera, Komeni ditahan oleh Kodi, Genwali langsung manggil Patri, jadi saya kira memang Komeni tidak diponjolkan. Semangatnya Komeni, ibadahnya itu, pendidikannya Muhammadiyah, politiknya persis, jadi saya kira ini mungkin yang memang sikap desain ya. Jadi, kalau buku ini kan saya kira hanya perodak pendidikan Akakwa, jadi ada konsep dasar, jadi sebenarnya akran di luar bahasa. Jadi kalau saya kira, kalau Roshindidong memang, ya mungkin Tauhe, pendidikan, pelabgani, mungkin pada politik, pemerintahan, sistem, negara-negara-negara. Jadi saya kira ada influens, di ketika mungkin konstelasi, jadi dalam menulis buku itu ada konstelasi. Jadi gini, kalau konstelasi, jadi bagaimana percaturan, penolakan, pendukungan, pengaruh-pengaruh, ini dari pada saat itu, pada zamannya, dengan pada saat ini gitu. Pada waktu itu, kata guru-guru Atakwa, kalau anak-anak Atakwa pakai celana, pakai dasi, pakai jas, pakai peci hitam, tahun 60-an, di Kali Abang, itu teriakin, teriakinnya bukan di santri, apa namanya, dekat dengan penjajah, dekat kolonial, alasannya mata syababikomik itu, bahwa mibu, itu teriakan. Kira-kira malam mungkin, ada di bagian kapur mungkin. Iya, jadi, ke arah sana, jadi maksudnya itu, pada saat itu konstelasi keinginan itu, menjadi, apa-apa, menolaknya banyak orang. Pada saat itu, tapi sekarang ini, banyak madrasah atau sekolah-sekolah yang, pada petik ya, saya sebut namanya itu, yang mahasiswa, apa, jumlah muridnya berkurang, mana ada yang belum tidak, jadi konstelasi sekarang, tapi keinginan ini, matum berkembang, muridnya. Jadi, saya kira, kalau kita menulis itu, jadi ditulis, jadi konsep dahulu, konstelasi pada saat itu, dengan sekarang ini, seperti yang ajas kemanfaatkan, yang saya kira mungkin, ya kita terlepas dari, menghormati pasir kepada maksudnya atau anak ibu kita ini, kita hormati kini-kini, namun juga, dalam penulisan, ada standar batu, ya, ada minimal, kalau kita menulis dasis itu, ada buku, apa namanya, buku, apa namanya, buku, apa namanya, utama, buku A1 itu adalah 20, ya, itu primer, skuder, minimal 200, tapi juga, kita tidak itu juga ya, tapi, kalau kita lihat ini, sebetulnya, buku ini, apa namanya, bukunya Ibn Rus, ketika mengkontor, mengkontor pemikiran Al-Ghazal itu, ya, itu 60 halaman, Al-Islam wa'usun al-hukmi, kalangan, tokoh sekolah Ali Abdul Razir, yang dia diakfiran, yang dia dipecat dari Al-Azhar, yang dia dijatuhkan dari rektor Al-Azhar, itu gara-gara menulis Al-Islam wa'usun al-hukmi itu, yang hanya mengatakan bahwa, ya, hanya atur saya, cuma ada 10 halaman, terus juga, apa namanya, MPRS tentang komunisme itu, cuma ada 2 lembar, jadi, saya kira buku itu bukan gila-gila dari Al-Ghazal, tapi juga konstelasi pada saat sekarang ini, saya kira mungkin, bicara Ken Ruali sangat menarik, ya, jadi, saya mungkin, ya, mohon maaf, ini ada buru saya, lagi paham, ya, jadi, sekarang, ada influyen, pengaruhnya, juga ada konstelasi pada saat sekarang ini, terus juga Ken Ruali itu eklektif, ya, dia mengambil sisi-sisi sesuatu lain, tanpa, apa namanya, tanpa, apa namanya, satu gelombang, kalau, NU kan, dalam fikir, mengambil salah satu dari empat imam madhab, dalam apasiasi NU itu, tapi kalau dalam tarbiyah, di Sumatera itu, mengambil pikir syafie ansik, gitu, jadi, kalau at-taqwa itu, wah, luas pendidikannya rumah, ya, kaya, sekarang, jadi, muridin juga tersebar, berkontribusi di masyarakat dan berbagi, saya kira mungkin, ini salah satu, ya, apa namanya, buku yang, apa namanya, kalau saya mungkin, ini sebuah iklan, ya, ini ada buku-buku, ya, ini baru tulisan-tulisan tentang buru-buru at-taqwa, dan, akhirnya, kejadian, akhirnya, di masyarakat, 2018-2015, ini ketika di at-taqwa, apa namanya, at-taqwa, ada Lomba, karyat, apa namanya, ini belum jadi buku, ya, menulis doang, ya, selamat menulis doang, ini dua bulan, pakai komputer tutup, di dapun, banyak tikusnya, ya, jadi, ada, apa namanya, Memang buku ini awalnya Apa namanya Buat hal itu selimutnya Namun akhirnya Saya ke belakang-belakang lagi Saya jauh ulang lagi Menjadi Apa namanya bisa Beratasi saya Tadi Asyafi atau Marilah kita Bersama Bersakat Iwafiz Al-Amin Center Bersakat Iwafiz Al-Amin Center